Halo, jumpa lagi dengan saya Tanto Piro Tanto di channel Besta Reweb TV Hari ini kita akan coba belajar build drone 4 in Sebenarnya drone berapa in pun sama ya Untuk sistem analog, mau drone 3 in, drone 2 in, drone 4 in Itu sama, mau 5 in, mau 10 in sama ya Pada prinsipnya sama Yang pertama yang kita butuhkan adalah ESC ESC ini adalah Electronic Speed Controller Fungsinya untuk mengatur speed dari motor ya Ini ada 4 motor ya Jadi 4 motor, nanti dia nyambung ke sini Koneksinya dilurusin aja ya, kabelnya dilurusin sesuai urutan ini Jangan khawatir ada yang kebalik atau gimana, dilurusin aja biar rapi Nanti untuk mengatur putaran kita bisa pakai Blue Jay Software Blue Jay, kita bisa atur putarannya mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam Ini ESC, ESC ini biasanya ada input ya, input baterai Nah, spek ESC ini adalah ampere Misalkan ESC 50 ampere, artinya dia bisa nyedot Dia bisa menyediakan arus sebesar 50 ampere untuk keempat motor Jadi kalau misalkan 50 ampere dibagi 4, artinya 12,5 ampere ya setiap motornya Nah, tinggal hitung motor anda arus maksimalnya berapa ampere Jadi setelah anda hitung, misalkan ini ada 10 ampere, 10 kali 4, 40 Pakai ESC yang minimum 40 ampere Kalau misalkan ini melebihi, misalnya Ini 10 ya, 10 kali 4, 40 ampere Tapi, ESC hanya 35 ampere ya Caranya gimana, bikin throttle limit ya Jadi, di beta flight kita bisa turunin RPM-nya atau turunin throttle limit-nya Dari 100% ke 80% atau lebih rendah lagi terserah anda ya Yang pertama tinggal cek aja ya Kita cek, panas, kalau panas bisa diturunin lagi Seperti itu Kemudian, untuk ESC ini inputnya kita harus pakai kapasitor ISR ya, low ISR Fungsinya supaya bisa meredam tegangan kejut ya, tegangan kejut Jadi saat ini ngegas, nge-rem Ya kan, arus yang lewat ke kabel ini sangat besar Dan kadang baterai gak mampu Jadi ini untuk backup baterainya ya Jadi untuk membantu baterai supaya dia bisa memenuhi arus yang dibutuhkan oleh keempat motor ini ya Low ISR fungsinya supaya interferensi ke komponen lain kecil Jadi kalau pakai yang kapasitor biasa, biasanya sih saat motor dikinjot gitu VTX akan terganggu dan lain-lain banyak yang terganggu ya Putaran motor juga mungkin bisa gak stabil ya Dan kalau misalkan parah-parahnya ini bisa kebakar ya Kalau ini nya gak ada atau rusak ya Kapasitor low ISR nya rusak Kemudian ini saya pakai yang bekas ya peretelan Flight controller Flight controller itu yang Mana flight controller? Ini flight controller nya JHA MCU F411 Jadi di F4 ini ada 2 Ada F405, ada F411 Nah F411 ini UART nya cuma 2 Hanya ada 2 UART Sedangkan F405 ada 6 UART Kalau anda mau lengkap pakai GPS dan lain-lain pakai sensor lidar Itu gak bisa pakai 411 ya, harus 405 Tapi kalau hanya kurang 1 ya, misalkan Ini kan ada 2 UART Satu UART untuk VTX Satu UART nya lagi untuk RX Nah, kalau mau tambah GPS Salah satu harus ngalah ya VTX yang paling ringan Terus dipindah ke soft serial Soft serial itu apa nanti kita bahas ya Misalkan ngambil dari pin-out LED yang gak kita pakai Itu bisa kita pakai untuk soft serial ke VTX Nah, kebanyakan orang bingung itu cara nyambung-nyambungnya Kabel ini sambungannya gimana sih yang benar ya Sebenarnya gampang ya Sambungan kabel ini pasti ada petunjuknya saat anda beli flight controller Kalau anda beli flight controller bekas Minta ke penjualnya atau sellernya untuk menyertakan link Wiringnya Atau minimal Kalau ada bukunya ya, buku petunjuknya Sekertas lah, berbentuk kertas Yang isinya wiring Wiring diagram untuk flight controller tersebut Biasanya ada di setiap controller Kalau anda beli controller baru, pasti ada Kalau bekas biasanya sudah hilang Kalau hilang Kita bisa pakai link Nyari di internet Wiring atau pin-out Misalnya ini JHE MCU V3 Nox Anda tinggal googling JHE MCU V3 Nox Pin-Out Ada kata-kata pin-out di belakang Nanti banyak gambar-gambar yang ada di internet Yang menyertakan Gimana cara penyolderannya VTX kemana Kemudian RXILRS masuknya kemana Beeper kemana Anda tinggal ngikutin itu aja Ikutin terus Setelah disolder semua Nanti tinggal koneksikan Kabel ini Ke Kabel Jadi lurus aja Koneksi lurus Masuk ya Seperti itu Jadi mudah sekali sebenarnya Ngerakit drone ini Yang susah mungkin Di bagian Betaflightnya Yang nggak biasa Nggak paham Cara penyetingan mode Terbangnya seperti apa Cara penyetingan Speed motornya Mau prop in atau prop out Kemudian Karena ILRS Misalkan pakai RXILRS Itu juga wajib di flash Kalau nggak di flash Kalau versinya sama nggak di flash Nggak masalah ya Tinggal kita samakan pascode nya Tapi biasanya yang namanya rakitan ya Kita beli remote nya di seller A Beli RX nya di seller B Itu versinya belum tentu sama Versinya belum tentu sama Dan kalau versinya belum sama Nggak sama kebetulan Anda wajib flash dua-duanya Supaya Sama Minimal kepalanya sama ya versi kepalanya Misalkan ILRS versi 3 Versi 3.1 Bisa nyambung ke versi 3.3 Saya sudah coba Sudah buktikan Kalau depannya sama Versi 3.2 Itu bisa nyambung Bisa binding Tapi kalau versi 3 ke versi 2 Nggak bisa Harus disamakan Dan versi 3 itu gampangnya Enaknya Kita seenak ngonekin handphone ke wifi Tinggal samain password nya Antara settingan password di wifi dengan di handphone Dia langsung auto connect Sekarang kita solero ya Untuk ESC ya ESC ini nggak boleh langsung seperti ini ya Karena Ini bukan plastik Ini karbon Karbon itu sama kayak besi Jadi begitu Ada yang ngesot gini nempel Nempel Bisa ngebul Ini konduktor ya Ini bukan isolator Tapi ini konduktor Walaupun bentuknya mirip plastik ya Nggak ada rasa metalnya Tapi ini konduktor Hati-hati Jadi Untuk pemasangan ESC ke frame Ini wajib ada Peredam dan penghalang ya Karena frame ini sifatnya adalah Konduktor Oke motor sudah kita Solder ya Sudah kita solder Kapasitor sama ini juga sudah kita solder Pastikan ini tidak ada yang short Kemudian kita cek Powernya Ya Pakai beeper ini Jadi kalau Kalo connect bunyi Kalo connect bunyi Ya Ini tandanya nggak short Pertama bunyi Atau bunyi dulu baru berhenti ya Atau nggak bunyi sama sekali ya Terus kita balik Harusnya bunyi sebentar Terus berhenti Stop Nah itu berarti oke ya Kapasitor terisi Kemudian dia nggak short Dibalik lagi bunyi lagi Terus berhenti Oke Setelah itu kita coba colok Pake baterai Kalo anda punya stop smoker Pake stop smoker ya Ini harus ada bunyi beacon Beacon itu bunyi startup motor ya Motornya bunyi startup Nanti bisa kita setting nadanya lewat Blue jay Blue jay Oke ya Ini yang bunyi motor ya Belum saya pasang buzzer Jadi Yang bunyi beacon ini motornya Oke Step berikutnya kita solder FC dan kita taruh di atas ini Oke setelah kita solder motornya ya Kemudian kita cek putaran motornya ya Dan koneksinya dengan FC Ya Colok FC ke USB Colok baterai juga ya Kemudian buka Aplikasi speeddb Buka aplikasi speeddb Ya Connect Kemudian Enter ke export mode ya Kemudian motor Scroll ya scroll ke sini Kemudian Ini di Enable ya Setelah itu kita cek putaran motor satu satu Nomor satu ya Mutar Nomor dua Nomor tiga oke Nomor empat oke ya Cek bareng-bareng Oke Ya Lanjut ke Penyuliran di FC Oke langkah berikutnya Kita koneksikan Rx Atau receiver nya ya Kita koneksikan ke TX2 Sesuai dengan Wiring Yang ada di GHEMCU ya Kita sesuaikan dengan Petunjuk yang ada di Pinout GHEMCU Tempe Opinip Tengok 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 sorry ini belum di untuk pengkabelan ya semakin pendek semakin bagus ya tapi agak ribet nanti kalau pendek jadi dikira-kira aja panjang kabelnya segimana yang cukup jangan terlalu panjang nanti ribet di routing kabelnya karena routing kabel yang gak bagus itu bisa berimbas ke kualitas appnya ya kualitas kamera appnya penerimaan di google-nya jadi jelek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah tersolder kita cek setelah tersolder kita flash ini ya kita flash apa Rx LRS ini karena LRS ini harus disamakan dulu versinya setelah versinya sama kemudian kita samakan passcode nya ya lanjut flash iya apa ya LRS ya Rx ini pakenya Rx jumper mini ya jumper mini Rx LRS oke untuk flash LRS ya kita tinggal colok baterai ya colok baterai kemudian tunggu sampai LED di apa di Rx nya berkedip cepat ya biasanya tunggu sekitar 20 detik sampai dia pindah ke mode wifi ya sampai dia pindah ke mode wifi ya sampai dia pindah ke mode wifi ya ini sudah berkedip cepat kemudian kita buka laptop kita buka laptop kemudian wifi nya kita koneksi ke ilrs ke rx koneksi ke sini kita koneksikan terima kasih sudah terkoneksi kemudian buka chrome harus chrome tidak bisa firebox di chrome buka ilrskonfigurator.com di chrome ini kita buka ini bisa pakai firebox juga bisa 10.0.0.1 kok sebentar ya harusnya bisa 10.0.0.1 ping 10.0.0.1 yang bisa ya coba kita buka pakai firebox kita buka pakai firebox 10.0.0.1 selalu kebuka cek ya versinya 2.5.1 saya biasa pakai versi 3 ya kita update ya ini apa cara membuat firmware.bin nya anda bisa cek di di ini bisa cek di website lain ya cara buildnya gimana mungkin di channelnya pilot langkal juga ada ini saya sudah build tinggal update saja update ini upload langsung upload ke sana sampai ini 100% tunggu sampai 100% oke sudah terkoneksi setelah itu kita buka remote nya eh biarkan lagi masuk ke mode wifi lagi ya dia akan booting dan led nya berkedip pelan menunggu receiver masuk tapi kita harus set passcode dulu jadi untuk set passcode harus nunggu masuk ke mode wifi lagi nah sudah masuk mode wifi ya kita koneksikan lagi pastikan versinya masuk ke versi 3 ya sudah terupdate di versi 3 konek lagi ya sudah terkoneksi ini enter sudah versi 3.1 titik 1 ya nah disini kita tinggal masukkan binding press ya binding press nya ya saya biasa pakai bersetari web tv sesuai nama channel saya bersetari web tv bersetari web tv auto kemudian lock on first connection setelah ini kita pakai remote ini sudah ya flash sudah langkah berikutnya setelah kita flash dan kita set binding press nya kita colok ke usb kita colok usb remote kita nyalakan supaya dia connect dan ini tidak berkedip artinya sudah terkoneksi kemudian buka beta flight atau speedy b buka beta flight ini kondisi sudah rekam buka beta flight kemudian buka port buka port ini ada di port 1 atau port 2 saya lupa ini port 1 kalau tidak salah port 1 seri rx kita hidupkan kemudian save and reboot setelah terkoneksi kita buka menu kita buka menu receiver cek koneksinya masuk atau enggak kalau gerak seperti ini ini jadi ininya gerak ini throttle gerak kemudian coba yao oke oke sudah terkoneksi semua sudah terkoneksi artinya setting ELRS sudah oke lanjut ke koneksi VTX selain ini kita lanjut koneksi VTX kenapa saya step by step enggak semuanya disolder dulu baru diset beta flight tujuannya supaya kalau ada masalah kita tahu yang bermasalah apa kalau kita solder dulu kemudian ada masalah bingung nantinya apakah RX-nya yang masalah salah solder K atau VTX-nya atau GPS-nya bingung ya kalau semuanya enggak terkoneksi jadi dengan cara step by step ini kita tahu masalahnya ada di mana ya seperti tadi sebelumnya motornya masalah ternyata konektornya ada yang bengkok dan lain-lain ya oke kita lanjut ke step berikutnya yaitu solder VTX tapi untuk VTX ini karena klien maunya pakai GPS pakai GPS dan ini hanya ada 2 UART seperti kita lihat di sini UART-nya hanya 2 UART-nya sudah terpakai untuk RX nanti UART-nya 2 untuk GPS untuk VTX-nya enggak ada nah untuk VTX kita harus nambah UART lagi dengan cara soft serial soft serial-nya saya enggak bisa tunjukkan ya karena agak sulit ya pakai command line kalau sambil ngerecord agak susah ya nanti saya tulis di deskripsi saja ya oke saya setting soft serial dulu nanti saya pakai pin LED yang enggak kepakai di sini karena ini enggak ada LED-nya pin LED-nya kita pakai untuk VTX oke kita lanjut ke setting VTX oke VTX sudah dipasang ya saya taruh di belakang sini kemudian ini kamera apa di VR RX sudah dipasang tadi ya kemudian saya tambah GPS ini koneksinya ke UART 2 yang harusnya buat VTX yang VTX pakai LED jadi ini enggak bisa pakai LED karena pin LED-nya sudah diambil oleh VTX kita colok baterai karena mau coba GPS dan motor kita colok baterai sebelum colok baterai pastikan antena terpasang kalau antena enggak terpasang VTX-nya rusak kemudian colok ini ya ini ELR kita nyalain remote-nya ini sudah connect ya sudah connect kita buka beta flight sudah kita colok juga kita buka beta flight selesai selesai kita set GPS dulu ya port GPS di UART 2 UART 2 telemet sensor input-nya ini GPS GPS kemudian kita set and reboot setelah set and reboot masuk ke menu configuration masuk ke menu configuration ini GPS-nya diaktifin ini GPS-nya diaktifin auto-baut ininya U-blocks U-blocks ya pakai Galileo set and reboot bisa deteknya ya kita cek nama 7600 jadi Biasa Kenapa belum update ya Hai teman-teman ya gps-nya gps-nya panas kita copot dulu diskoneksi panas ada yang salah gps-nya panas jadi ini saya copot gps-nya saya copot ya pas lambungannya bener harusnya nggak ada masalah mungkin ini kan gps-nya gps pekas takutnya masalah jadi saya copot dulu tapi untuk portnya sudah saya set ke gps tinggal tinggal pasang aja kemudian kita masuk ke mode terbang yang mode terbang kita mau cek di resepernya dulu ya arming yang channel arming channel 1 baser baser channel apa aux2 ya berarti di modenya ini kita sering arming headrange di aux1 ya kemudian sini ya kemudian baser baser mana baser Hai serba zerba 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 Hai teman-teman Berser berarti Berser mana ya kok enggak keluar hai 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 ini paper oke ya Buzzer udah nyala untuk modu terbang arminya nyala nggak Oke nyala tapi nggak arming karena konek ke ini konek ke apa konek ke beta flight jadi dia di disable kemudian cek lagi tadi mana reseper reseper cek lagi ya satu waktu sudah aux aux 3 angle mode yang paling kecil aku mau di tengah ya klip ujungnya ini flip sama yang tapi filmnya nggak saya pakai ini karena nggak ada ducted nya takutnya ngerusak itu ngerusak apa ngerusak kuat ya dan flip ini kalau sering dipakai bikin bikin kuat terbakar ya hati-hati ya bikin Iya sih gampang terbakar ya jadi ini ini aux 3 mata tapi kayaknya aku ini mau diterbang angle mode angle Edling edreng ya edreng aux 3 di ujung sini ya sisanya akromode ya di luar itu kemudian satu lagi VTX VTX harus pakai komen lainnya komen lainnya komen lainnya Hai temen lainnya Hai harus contek di notepad masih ada selesai sepnya ke notepad masih ada Hai udah saya hapusnya VTX tadi juga gak bisa disetting ini gak tau AKK ini harus pake tombol pindah-pindah channelnya Jadi ini gak saya Ini gak setting Kita setting Coba setting VTX dari sini Ini sudah set dulu Kita setting dari Video Transmitter ya Video Transmitter Ininya di 200 Popornya on Karena cuma 2 ya Jadi saat disarming dia 25mW Saat arming dia 200mW Oke Kemudian cek motor Motor ini harus disetting di BlueJ dulu ya Kita keluar dari sini Kita keluar Kemudian kita buka Chrome Buka Chrome Buka ISG konfigurator ISG konfigurator Dan connect Kita tes motornya dulu Dibuat sama ya Prop out ya Saya biasanya pake prop out Dibuat sama prop out Ini kebalik berarti motor Oke Kebalik Ini propin semua ya Motor nomor 1 Nanti kita balik Nomor 27 kita balik Nomor 3 kita balik juga Nomor 4 enggak ya Oke Red setting Oh ini harus dimatiin ya Dia enggak mau ya Apa Ada remote Masuk gak mau dia Harus matiin Jadi baru bisa Baru mau masukin Waduh motor satunya Ya enggak ada Mungkin karena tadi Ini ya Tadi apa Sering Tadi sering Sering masalah Tadi ya Tadi Connect terus Motor 1 Motor 2 Short Jadi seperti ini Jadi Ini buat tempat Tadi kebalik ya Ini kita buat normal aja Yang normal Ini biarin pake BLHeli aja Misalnya kalau pake BLHeli aja Motor 1 nya enggak ada Enggak bisa dibaca Kita S-connect Coba connect lagi Ini belum mampu tes Ini propin ya Ini blue jenya Enggak kebaca Jadi tetep pake BLHeli Lalu jenya Enggak kebaca Jadi tetep pake BLHeli Oke Disconnect Kembali ke Betaflight Kembali masuk Betaflight Lupa Dikasih Aning IPX-nya suka panas Masuk ke motor Ini propin Sudah Oke Just di sensornya Kita nyalain Set and reboot Motor Kita coba Di betaflight Nyalain Nyalain Sip Sudah bisa Disconnect Motor VTX dan Sudah kita Setting Tinggal Kita Setting PID Kita Cari Preset PID Dari Preset Dari Betaflight Preset Yang 4 Oke Jadi kalau untuk pertama kali Rakit Kita Bingung Setting PID Kita Nyontek PID Dari Preset Dengan Inci Yang Sama Kenapa Harus Sama Incinya Karena Beda Inci Beda PID Kalau Pake PID Yang Salah Kuatnya Enggak Terkendali Agak Agak Apa Kasar Liar Liar Nanti Liar Jadi Kita Set Preset Preset Cari Dune 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 Kemudian Cari 4 In Freestyle 3 Atau 4 In Dari Supply FVP Oke Langsung Pick Sorry Ini Harus Disetting Lului Sini Ini Pake HD Camera Rpm Filter Kita Matikan Kemudian ELRS 250S Smooth Fast Oke Pick Agree Setelah Pick Agree Kita Save And Reboot Dia Akan Apply PID Bawaannya Kemudian Masuk Ke PID Kita Setting Rate PID Pairan Pake Yang Itu Aja PID Tuning Tapi Ini Biasa Tambah Dumping Dumping Tambah Lebih Dari 1 105 Tambah Dikit Kemudian Kita Save Dulu Ini Gitter Redaction Biasa Saya Pake 10 10 Nah Disini Kalau Yang Mau Cinematic Kalau Mau Freestyle Boleh Serendah Itu Kalau Hiker Duit For Cinematic Website 10 Kita Save Pid Kurang Pid 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 Selesai Sini Mendekati 100 Pid Tambah Oke Kita Save Pid Kemudian Di Red 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 Ini 1000 Aja 1000 Yang Bawa Juga Sama 1000 Kemudian Ini Biar Tidak Terlalu Beringas Di 20% Kita Dibikin Landai Jadi Disini Landai Supaya Take Off Sama Landing Lebih Gampang Ya Disini 0,2 Ya Save Oke Tinggal Kita Coba Terbang Jika Untuk Pertama Kali Pak Dengan Inci Yang Sama Kenapa Harus Sama Incinya Karena Beda Inci Beda Pid Kalau Pakai Pid Yang Salah Kuatnya Tidak Terkendali Agak Agak Apa Kasar Liar Liar Nanti Liar Jadi Kita Set Disini Preset Preset Cari Dune 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 Kemudian Cari 4 In Ini 4 In Freestyle 3 Atau 4 In Dari Supply FVP Oke Langsung Pick Nah Sorry Ini Harus Disetting Dulu Sini Ini Pakai HD Camera Ya RPM Filter Kita Matikan Kemudian ELRS 250S Ini Smooth Pass Smooth Pass Oke Pick Agree Setelah Pick Agree Kita Save And Reboot Dia Dia Akan Apply PID Bawaannya Kemudian Masuk Ke PID Kita Setting Rate PID Biar Pake Yang Itu Aja PID Tuning Tapi Ini Biar Saya Tambah Dumping Dumping Saya Tambah Lebih Dari Satu 105 Tambah Tambah Dikit Ya Tambah Dikit Kemudian Kita Save Dulu Ini Gitar Redaction Biasa Saya Pake 10 10 Disini Kalau Yang Mau Cinematic Kalau Mau Prestile Boleh Serendah Itu Kalau Hiker Good For Cinematic Website 10 Kita Save Biasa 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 Sini Mendekati 100 Biasa Tambah Oke Kita Save Kemudian Di Red 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 Ternyanya Seribu Aja Seribu Yang Bawah Sama Seribu Kemudian Ini Biar Nggak Terlalu Beringas Ya Di 20% Itu Kita Dibikin Landai Ya Jadi Disini Landai Supaya Take Off Sama Landing Lebih Gampang Ya Oke tinggal kita coba terbang Terima kasih telah menonton